Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita mempelajari tentang sifat. Dua idop idopat. Sekarang selama 60. Ada dua susunan kata yang mirip-mirip. Coba bandingkan antara dua susunan. Structure satu disebut sifat. Dua idop idopat. Kalau sifat BS. BS apa? Benda? Disifat. Coba anak dengan soleh. Indonesianya apa itu? BS anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat. Ilmun nafya. Jadi BS itu benda sifat. Ingat. Dulu udah pernah disinggung. Benda sifat itu harus serasi. Harus seirama. Dalam hal. Satu dalam jenis. Apa jenis? Ada berapa? Manas sama kundi zakar. Kundi zakar. Mohan? Manas. Jadi kalau sifatnya muzakar yang disipatinya muzakar. Kalau yang menyipatinya muhanas yang disipatinya muhanas. Sekarang kita bedakan antara benda sifat dengan idopat. Kalau idopat itu BP. Benda benar. Coba mesjid dengan kampung. Jadi apa itu? Almas di kampung. Tidak serasi itu. Ya. Tidak serasi. Coba misalnya. Imam sholat. Imamnya laki-laki. Sholatnya perempuan. Tidak perlu serasi. Imam itu sholat. Kalau susunan se-ejectif. BS. Benda sifat. Sifat itu ada enam. Apa saja dulu? Satu. Isin. Ba'il. Dua. Mapul. Tiga. Kubalago. Terus musyab. Musyabah. Kelima. Tabdil. Nisbah. Yang bersifat Islam. Islami. Nah sekarang coba kita baca pelajaran ke-16. Halaman 60. Jawa bandingkan antara dua susunan. Susunan kata BS dan BB. BS benda sifat. Nanti ada kriterianya. Kalau benda sifat harus laki-laki sama. Yang kedua nomernya sama. Satu-satu dua-dua jamak. Nakiroh-nakiroh. Ma'rifah. Yang terakhir bunyinya. Marfu-marfu. Masup. Majurur-majurur. Baik. Coba. Tarkib waspi. Tarkib idofi. Susunan sifat. Dan susunan idofi. Dalam tata bahasa Arab. Ada dua susunan. Atau tarkib yang sulit dibedakan. Bagi pelajar yang pemula. Pertama susunan kata benda dengan benda. Isim dengan? Isim. Atau benda dengan domir. Benda dengan benda atau benda dengan dom? Domir. Disebut tarkib idofi. Idofi itu artinya nempel. Benda ditempelkan di benda. Itu idofi itu. Yang memiliki makna kepemilikan. Coba pintu kelas. Artinya apa itu? Pintu milik kelas. Jadi idofi itu mengandung makna kepemilikan. Dan yang kedua. Susunan kata benda dengan sifat. Yang memiliki pengertian, penyipatan, atau menjelaskan. Anak yang saleh. Rizki yang halal. Yang. Indonesianya yang. Susunan ini disebut tarkib waspi. Ada waspi, ada idofi. Sebagai mana telah dikemukakan pada pelajaran kesebelas. Baik. Cobalah lihat perbandingan dua susunan kata dalam bagan berikut. Pengertiannya. Tarkib waspi. Terdiri dari dua kata benda yang disipati atau mausub. Dan yang menyipati atau sifat. Sifat berarti menjelaskan atau menyipati benda sebelumnya. Baik. Hukum e'rob mausub tergantung faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Jadi tergantung yang nyuruh. Sedangkan sifat selalu mengikuti mausub. Misalnya. Anak yang soleh telah selulus. Najahal waladu. Harus waladu. Maka asolehu. Kenapa dibaca waladu? Karena pak. Pak In. Sekarang. Aku mencintai anak yang soleh. Kuhibbul waladah. Tolehah. Mansub. Kenapa? Karena jek. Gitu ya. Jadi soleh itu tergantung. Yang sebelumnya tetapi. Yang mausubnya tergantung faktornya. Kalau yang menyuruhnya piil ya jadi pail. Kalau yang menyuruhnya huruf jer harus majur. Kalau disuruh oleh inna harus mansub. Innal waladah solihah. Harus begitu. Jadi manut yang disipati itu tergantung faktor. Sedangkan sifat tergantung yang sebelumnya. Kalau marpu, marpu. Mansub man. Tuh. Nah. Hal-hal yang diikuti sifat adalah satu jenis. Jadi jenis laki-laki, laki-laki. Muzakar, muzakar, muhanas. Yang kedua bilang. Bilangan ada berapa dalam bahasa Arab? Manfrod, musana, jama. Tunggal untuk dua. Bentuk tiga ke atas jamaah. Kalau Arab. Kitabun satu buku kitabani. Dua buku kutubun. Buku kutubun. Muslimun. Seorang muslim. Muslimani. Muslimani. Dua orang muslim. Muslimin. Muslimin. Jadi empat. Yang wajib diikuti satu jenis. Dua bilangan. Ketiga. Nakiroh, ma. Nakiroh. Bahasa kitanya apa, Pak? Nakiroh, marifah itu. Yang umum dan tertentu. Misalnya. Sebuah buku. Nah, itu kan umum sekali. Kita nggak tahu buku apa itu. Sebuah buku. Atau. Dengan L. Kalau ada Al. Bahasa Arab itu. Umumnya marifat. Nah, dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Tak tertentu. Atau umum. Marifat tertentu. Nah, dalam menerjemahkan. Biasanya. Biasanya nih. Kalau marifat itu. Itu. Coba. Alhamdulillah. Gimana menerjemahnya itu? Suatu puji. Atau puji itu? Segala puji. Al-Nya adalah Al. Biasanya. Dalam kamus Nahu. Kalau marifat itu. Kalau dia mubdada. Dia ada itunya. Ada kata-kata itu. Pak. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nafi atau ilmu nafi? Al-ilmu nafi. Iya. Al-ilmu nafi. Manusia itu dalam kerugian. Insanun atau al-insan? Insanun. Al-insanun. Dengan seorang manusia. Tapi. Jenis manusia apapun. Al-insanun fi husrin. Segala manusia. Innal insana lafi husrin. Baik. Manusia beriman. Manusia tidak beriman. Manusia orang Amerika. Manusia orang Amerika. Kata Allah. Innal insana. Tentu. Jika apapun. Akan merupakan insanun. Coba. Misalnya gini. Fikoryati masjidun. Di desa aku ada sebuah masjid. Lahu kubatun minazahabi. Dia memiliki kubah dari emas. Masjidun. Lalu baris kedua. Al-masjidun. Maujum. Bidefok. Sudah tertentu. Makanya pakai al-masjidun. Itu maksudnya. Maksudnya. Al itu tertentu. Maka sudah definite. Dalam bahasa Inggris. Undefinite. Itu nakiroh. Tidak tertentu. Nakiroh. Bahasa kitanya tertentu. Tak tertentu. Bahasa Arabnya. Nakiroh. Maripah. Dalam bahasa Arab. Umumnya. Kalau untuk menjadikan nakiroh. Buang saja L-nya. Jadilah nakiroh. Tapi ada nanti. Yang tidak ada L. Juga makrifat. Misalnya nama kota. Nama negara. Nama orang. Itu udah makrifat. Jakarta. Yang gak perlu pakai L. Karena udah tertentu. Dia nama kota. Coba Makkah. Mukarramatun atau Al-Mukarramah. Pakai L. Karena Makkah itu makrifat. Al-Madinatul Nawaroh. Pakai L tuh. Karena kota Madinah pakai L. Jadi ingat. Kalau sifat mengikuti. Yang disifati. Satu dalam jenis. Dua. Nakiroh Maripah. Tiga nomor. Empatnya. Rob. Nah ini Rob yang sulit nih. Marpu. Marpu. Mansub Man. Mansub. Majurur. Majurur. Nah tinggal ingat aja. Alamat ropa apa saja. Goma. Wau. Alip. Untuk Musana. Alip untuk dua. Wau. Isim lima. Dan jama'amuzakar. Sanda Nasob. Fathah. Ya. Kasroh. Kursi Yuhus. Samawati. Wal Arlo. Karena Samawati mansub. Arlo harus mansub. Ya. Majurur. Kasroh dengan dia. Nama-nama yang indah. Al Asma'ul Husna. Ya. Marifat. Mari. Marifat. Husna mudakar apa mu'anas. 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 Dari mana tahu? Isim tabdil. Kalau bunyinya pu'la. Itu pasti mu'anas. Ya. Akbar jadi. Ubrah. A'la jadi. Ulyah. Asfal jadi. Sufla. Adna jadi. Dunya. Awal jadi. Ula. Itu namanya isim tabdil. Untuk sifat perempu. Coba. Misalnya. Al Asma'ul Husna. Al Yadul'ul. Ulyah. Kalimatullahi. Hiyal'ul. Kalau-kola. Kubro. Ya. Itu mu'anas. Mu'anas. Dari akbar. Ya. Kubro. Jihad akbar. Apa jihad kubro? Jihad akbar. Masa jihad akbar. Syafaat akbar. Apa syafaat kubro? Syafaat kubro. Tablik kubro. Apa tablik akbar? Tablik akbar. Iya. Itu dia sih. Jangan dibalik. Coba. Hajarul Aspat. Apa Hajar Aswat? Hajarul Aswat. L.L. Tidak-tidak. Haris hati-hati. Coba. Nakirohkan. Hajarul Aswadu. Hajarul Aswadu. Sekarang pakai L. Al Hajarul. Hajarul Aswadu. Aswadu. Sauda. U. Yang hitam. Al Aswad. Aswad laki-laki. Sauda. Untuk perempuan. Makanya dalam bahasa Arab. Nanti ada pelajaran bahasa Arab. Itu tentang warna. Kalau Muzakar Aswat. Kalau Mu'anaz Sauda. Ahmar Hamro. Abiyat Bayudho. Ahmar Hamro. Akhdor. Aswar Sauda. Sofro. Nah itu antara Mu'anaz. Muzat. Muzakar. Hajar Aswad. Karena Hajar itu Muzakar. Habah Sauda. Biji-bijian yang hitam. Baik-baik. Udah ya. Marpu. Mansub. Majrur. Nah sekarang coba. Yang kedua. Tarkib Idovi. Coba Pak Heri baca coba. Tarkib Idovi adalah penyandaran kata benda ke kata benda atau ke kata ganti. Tarkib ini terdiri dari dua kata benda atau lebih. Atau benda dan domir. Susunan ini mempunyai arti kepemilikan dan penyandaran masdar kepada benda lain. Hukum Iroh Mudov tergantung faktor sebelumnya. Dan tidak boleh di-CCPR. Nah yang utopnya. Yang utopnya tidak boleh. Ya. Prot. Kalau Mutana dan Jama'at Muzakar salim huruf nun dibuang. Sedangkan Mudov ilaihnya menggunakan alif lam dan selalu bertanda kasroh. Halah Sustad. Baik. Jadi kalau Mudov itu tergantung yang nyuruh. Misalnya pintu kelas. Babnya bisa bu, bisa bi, bisa ba. Tergantung yang nyuruh. Kalau yang nyuruhnya Mubdada, Babul Pasli Maptuh. Itu kan Mubdada, babunya. Tetapi Mudov ilaihnya selamanya harus majrur. Dan pakai L umumnya. Nah Mudovnya tidak boleh ada tanwin. Dibuang tanwinnya. Karena ditempel. Tidak boleh babun al-pasli. Nah kalau dua, Mudovnya buang nunnya. Karena nun itu asalnya tan. Tanwin. Dua pintu masjid. Coba. Bagaimana tuh? Masjid. Sekarang masuk. Babayni el-masjid. Buang nunnya. Babay el-masjid. Coba. Dua mata kamu. Marpukan coba. Aina, Kak. Jadi kalau musana ditempelkan buang nun. Kalau mufrot buang tanwin. Kalau jama' muzakar salim buang nun. Kenapa dibuang nun? Karena asalnya tanwin. Amin. Coba susun sekarang. Dua guru bahasa Arab. Pak Ikhwan dan Pak Amin. Sedang pergi ke Mekah. Mbak Ustazah Al-Mahadi. Pandua. Temudar Risa Al-Mahadi. Asayid pulan. Wasayid pulan. Musafiron. Ilah makal muqarrama. Baik. Coba sekarang. Ingat kalau Mudov. Itu tidak boleh pakai Al. Tidak boleh ada Tanwin. Yang boleh pakai El. Kalau Mudov Il. Nilai. Nah sekarang bagaimana kasusnya. Kalau tiga kata ngederet. Yang boleh pakai El. Hanya yang akhir. Coba misalnya. Kunci mobil Ustadz. Ada berapa tuh katanya? Tiga. Coba kalau dua. Miptahu sayyaroti. Kalau dua. Nah sekarang sayyaroh tempelkan lagi ke Ustadz. Jadi Miptahu sayyarotil Ustadz. Jadi yang boleh pakai El. Hanya yang ujung. Dua atau tiga. Coba sekarang terjemahkan. Itu Masjid Istiqlal. Babu Masjidi Al-Istiqlal. Bapu Masjidil. Masjid Istiqlal. Gitu ya. Nah jadi. Kalau tiga kata. Yang boleh pakai LH nya yang akhir. Coba. Imam sholat subuh adalah Ustadz. Iwan. Imamu Mubdada. Imamu sholati subhi Ustadz. Ikhwan. Kan kalimat sempurna tuh. Imamu Mubdada. Mubdada. Wahwa mudob. Sholati mudob ilih. Duga sebagai mudob. Karena dia akan nempel ke subuh. Baru. Al-Ustadz hub. Hobar. Gitu. Jadi mudob itu. Kedudukannya tidak definitif. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Pasti nempel. Dimana saja dia. Dimana maunya nempelnya. Di Mubdada nempel. Di Mufail nempel. Dimana aja nempelnya. Tapi tidak pernah berdiri sendiri. Baik. Coba contohnya. Ya. Pekerjaan syaiton. A'malush. A'malush. Coba dimansumkan. A'malush. Syaitoni. Majururkan. A'malush. A'malush. A'malu. A'mala. A'mali. Tetapi syaiton tidak boleh nu. Harus ni. Kenapa? Mudob il. Mudob il. Yang menyuruh a'mal. Makanya dalam ilmu nahu. Yang menjarkan benda hanya dua. Satu ada huruf jar. Yang kedua mudob. Ini rumus. Yang menjarkan isim hanya dua. Dua satu huruf. Yang kedua mudob. Yang ketiga mengikut. Baik. Laknat Allah. Laknatullah. Bilisani kaumihi. Dengan bahasa kaumnya. Kaum nempel di domir. Kaumnya. Min ahlil kitab. Siapa yang menyuruh ahli? Min. Siapa yang menyuruh bi? Ahli. Yang menyuruh kitab bi adalah ahli. Karena mudob il. Lain. Contoh. Ba'il lam tab'alu. Ba'il lam tab'alu. Jika kamu dulu tidak mampu. Wa'lan tab'alu. Dan yang akan datang pun kamu tak mampu. Nah itu lam itu kan. Dalam surat Al-Baqor. Ba'il lam tab'alu. Jika kalian dulu tidak mampu. Wa'lan tab'alu. Dan juga yang akan datang tidak akan mampu. Gitu mananya. Karena lam itu menunjukkan lampau. Kalau lam. Lampau. Kalau lan. Akan datang. Sama-sama film udhore. Cuman faktornya. Kalau lam menunjukkan lampau. Jazm. Kalau lan menunjukkan akan datang. Mansu. Baik. Muslimu Makkah. Yada Abi Lahab. Dua tangan Abu Lahab. Bat Yada. Baik. Bat Yada. Dua tangan Abu Lahab. Telah binasa. Allahu Rahmanul Rahim. Al-Sirat. Al-Muskaqim. Na'at. Fi buyu tikum. Di rumah-rumah kalian. Rumahnya majrur itu. Tapi jangan dikimkan. Karena domir. Tidak ada. Fi buyu tikim. Domir itu. Ma'ab. Assalamualaikum. Apa alaikum? Alaikum. Kenapa kum? Karena ma'ab. Tapi dalam Quran. Boleh alaikum. Boleh alaikum. Itu kuiruat boleh. Dalam lapat alaikum. Boleh pula dibaca alaikum. Tapi umumnya alaikum. Walau. Walau. Baik. Sekarang. Ila ahliha. Kepada pemiliknya. Bi amwa alaikum. Dengan harta-harta mereka. Dengan harta-harta mereka. Ba'adukum. Sebagian kalian. Ba'adukum. Dengan domir. Lah. Ahihi. Daging saudaranya. Guru-guru kalian. Mudar risukum. Baunya di bu. Wah. Kalau mansub. Mudar risikum. Wali-wali daikum. Dua. Dua orang tua. Kalian. Kuangkusakum. Wah. Ahlikum. Buangunnya. Asalnya ahli. Nakum. Baik. Sekarang latihan. Jangan lagi. Mikir. Mana idopi. Mana wasfi. Langsung tebak. Idopi. Wasfi. Ayo. Coba. Cepat. Coba. Baik. Pak Heri. Ketua kelas. Silahkan baca. Al-Fatihah. Wal-Yatama. Wal-Matakina. Wab-Nas-Sabil. Wasailina. Wapir-Rikob. Wa-Aqo Masolata. Wa-Ata'l-Zakata. Wal-Mapuna. Wa-Ahdihim. Iyya. Ahadu. Bi-Ahdihim. Ahadu. Wasobirina. Pil-Ba'asa. Wad-Durro'i. Wahin al-Ba'as. Ula'ika al-Ladina. Sodaku. Wa-Ula'ika khumul muhtakun. Baik. Coba. Yang di garis bawah itu. Ada yang idopi. Ada yang wasfi. Laisal birro'. Tidak idopi. Karena ini apa? Fi'il kan? Kalau fi'il dengan isim. Bukan idopi. Itu mah fi'il pak. Pak. Ilkola Allah. Jangan idopi. Karena itu fi'il pak. Pak. Ido'fi itu bebe. Benda-benda. Benda-benda. Sifat. Benda sip. Sifat. Coba. Hujuh ha'kum. Wajah-wajah kalian. Mana mudopinya? Hujuh. Mudopi lehnya. Kum. Kibal. Ya. Terhadap. Kibal. Itu kibalnya. El-Masyrik. Mudopi leh. Al-Yum. El-akhir. Ido'fi apa wasfi? Wasfi. Hari. Hari akhir. Ya hari akhir kan sifat. Hari yang akhir. Hari akhirat. Terus. Hubihi. Orang yang dicintainya. Ya. Ido'fi. Dawil kurba. Ido'fi. Ido'fi. Kaum kerabat. Dawi el-kurba. Kalau ada wau itu atop. Jangan. Jangan. Tidak ada usaha dengan atop. Imbedas. Dabi'hil. Mana mudopnya? Ido'fi. Karena mapul bihi. Karena mapul. Karena mapul itu. Mapul. Atal malah. Ala hubihi. Memberikan harta kepada orang yang dicintai. Kaum kerabat. Para yatim. Para anak miskit. Dan. Habis. Baru. Pesananya. Bi'ah dehim. Ahad dengan hem. Ido'fi. Isim dengan dom. Dabi'l. 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 Sa'an tuwal. Luwuju hakum. Kibbalal masyriq. Wal magrib. Albirroh. Memalingkan wajah kalian. Ke timur dan ke barat. Bukan merupakan kebaikan. Tapi. Kebaikan itu adalah. Orang yang beriman kepada Allah. Kepada hari akhir. Kepada malaikat. Kepada kita. Kepada para nabi. Dan. Mendermakan hartanya. Kepada orang yang disuka. Yang dicintainya. Kepada kaum kerabat. Kepada yatim. Kepada miskin. Dan ibnus. Diserta asailin. Yang minta. Wafirriqom. Dan seterusnya. Bawahnya. Bawah maya'ksi. Saya tanya. Kenapa ya'ksi dibuang huruf ilatnya? Dibuang ilatnya. Karena jaz. Jazemnya buang il. Dijazamkan oleh min. Barang siapa bermahasiat. Kepada Allah dan Rasulnya. Yata anda itu. Melanggar batas. Yata anda melanggar. Batas-batas. Berarti hukum. Yata anda itu. Melanggar. Hadun. Terbatas. Coba Indonesia kan. Barang siapa yang bermahasiat. Kepada Allah dan Rasulnya. Serta melanggar. Had-hadnya. Yudhilhu. Dia memasuki api kolidan. Abadi di dalamnya. Walaupun azabun muhim. Dia mendapatkan azab yang baik. Rasulahu idofi. Dudahu idofi. Bedomir. Azabun muhim. Tusip. Marpumar. Terpun. Nakiroh. Nakiroh. Mufrod. Mufrod. Azabun mufrod. Muhin mufrod. Baik. Nomor tiga. Innal ladhina amanu. Jawabah. Yang idofi. Jalan Allah. Nabi lillah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Pengampun lagi. Penyayang. Wapurun rohim. Wapurun rohim. Termasuk apa? Masfi ya. Masfi. Run. 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 Mufrod. Nakiroh. Nakiroh. Kalau rahmat Allah. Idofi. Idofi. Kan rahmat. Kasih sayang Allah. Kan idofi. Pokoknya kalau idofi. Jangan dimunculkan kata yang. Kalau sifat. Boleh dimunculkan kata. Yang anak yang soleh. Atau anak soleh. Ahlakul karimah. Apa ahlakun karimah tuh? Kalau ahlakun karimah. Ahlakun karimah. Iya. Itu berarti was? Masfi. Ahlakul karimah juga salah. Soda kotun. Dari hadis. Dari hadis. Tidak ada amal jariyah Pak. Sodakoh jariyah. Jangan amal jariyah Pak. Kalau amal jariyah itu. Dijalan-jalan. Dijaringin. Baik. Halas. Walatakunukalladzina. Coba baca. Walatakunukalladzina. Kaladzina. Taparok. Kalakunukum. Ba'dimajah. Akumul bayinat. Ba'ulai kalakunukalladzina. Ba'dimah. Setelah apa-apa. Ba'at. Nempel ke ma. Muda pilih juga. Kalau nyanyi kan isi ma'usul kan. Ba'dimah. 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 Setelah apa-apa. Terus. Adabun adim sama. Nomor lima. Ya'ilalatadhulu goyrobuyutikum. Rumah selain rumah kalian. Atatatastadinu watusalimu ala ahliha. Minta izin kepada ahlinya. Dalikum khairullakum la'allakum tazak. Orang-orang yang beriman. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian. Khoiro nempel di buyut. Buyut nempel di kum. Ada tiga kan. Berarti rumah-rumah selain rumah kalian. Kecuali kalian minta izin. Dan memberi salam kepada kemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nomor enam. Surat hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayu al-lazina manujtanibu kathiran minal zanna. Inna ba'da zanni isan. Wa la tajassasun. Wa la yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhimbu ahadukum mayyakula lahmah akhihi maita. Lahmah akhihi maita. Pakarih tumuh. Pakarih tumuh. Ada waw itu. Tidak boleh pakarih tumhu. Namanya waw penyelamat. Jadi tumhu. Itu tidak boleh. Domir langsung ketemu domir. Maka diseling oleh waw. Kalau ada. Ro'ay tumni. Ro'ay tumuni. Gitu. Lo mir ketemu domir. Terus. Khaifah yaadillahu koman kafaru ba'da imanihim. Wasyahidu anna rasulah hatta hakkun. Wajahahumul bayinat. Wallahu la yahdil gawmaz zalimi. Sipat. Ula'ika jaza'uhum idofi. La'natallahi. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir setelah mereka beriman. Wasyahidu anna rasulah hakkun. Dan mereka bersaksi bahwa rasul itu benar. Lalu datang kepada mereka kebenaran. Wallahu la yahdil gawmaz zalimi. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada gawmaz zalimi. Ula'ika jaza'uhum. Itulah ganjaran mereka. Anna alaihim la'natallah. Kenapa dibaca la'nata? Karena isim an? Anna alaihim la'nata. Ya. Karena isim an? Ana. Adalah orang yang memberi peringatan yang nyata. Nazir. Bidhal, bidhal. Nazir wakob. Itu dengan zoh. Kalau nazir. Itu orang yang memberikan peringatan. Rizki itu sering disipati dengan karim. Rizki yang baik artinya. Ya yunna zukulu mimma fil ardi halal an to'yiban. Halal nan baik. Baik. Walatat tabi'u hutuwat langkah-langkah syaitan. Kenapa dibaca ti? Bukan tak. Ayo. Tanda nasobnya patah apa kasroh? Kasroh. Kenapa? Jamah muan nasalim nasobnya dengan kasroh. Alias begini. Jamah muan nasalim itu hanya bunyi dua. Muslimah tun. Muslimah tin. Tidak ada tan. Kenapa tidak ada muslimah tan? Karena untuk pembeda antara tak terbuka untuk muzakar dengan tak terbuka untuk muan bayitun. Terbuka muzakar itu. Maka bunyinya mga bayitun bayitan bayi. Terakhir. Ya ahlal kitab. Idofi. Bi ayatillah. Idofi. Ya ahlal kitab. Idofi. Ya ya. Awas. Awas ya. Awas ya. Bye. Bye. Terima kasih.